Yang lihat video ini tuh gak hanya di Indonesia aja, tapi ada Singapura, Malaysia, Belanda, Uni Emirat Arab, ada Ukraina, sampai ke Amerika Serikat Dan jangan lupa subscribe, karena biar gak ketinggalan video aja sih Udah sih, gitu aja, kalau gak subscribe, ya gak apa-apa, tapi subscribe aja lah, kenapa gak? Oke, kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana sih caranya biar bisa dapet viewers dari berbagai negara Jadi kita bisa memperluas viewers kita dengan cara menambahkan subtitle tambahan Supaya negara-negara lain itu juga bisa memahami video kita, gitu Nah disini bisa kita lihat bahwa yang lihat video ini tuh gak hanya di Indonesia aja Tapi ada Singapura, Malaysia, Belanda, Uni Emirat Arab, ada Ukraina, sampai ke Amerika Serikat Eits, tapi tenang aja, kalian gak perlu repot-repot kok buat bikin subtitle setiap masing-masing bahasa Karena ada cara yang lebih efektif, dimana kalian cukup membuat satu subtitle sebagai master Kemudian kalian bisa men-translate-kan ke semua bahasa, gitu Dan ada cara juga biar kalian gak perlu nulis lagi buat subtitle video kalian Tapi dari suara video kalian udah dibuat subtitle secara otomatis Nah gimana caranya? Langsung aja cek ke video selanjutnya Oke kali ini aku akan memberitahu kalian gimana sih caranya memasukkan subtitle otomatis terbaru Karena rata-rata banyak orang yang gak bisa pakai subtitle otomatis di Youtube Mungkin karena soundnya kurang jelas atau apa Nah caranya itu gampang banget, kalian tinggal buka aja studio Youtube Nah jadi kalian buka Youtube Creator Studio, kemudian kalian pilih subtitle Lalu setelah itu kalian memilih video mana yang ingin kalian tambahkan subtitle Misalkan aku pilih video yang ini Nah disini pastikan bahwa kalian itu sudah memiliki bahasa video Misalkan bahasa video kalian adalah bahasa Indonesia Setelah itu kalian, nah disini itu kan harus ketik manual Sedangkan sinkronisasi otomatisnya itu gak bisa Mungkin karena audionya kurang bagus Atau mungkin memang tidak bisa sinkronisasi otomatis dari video kalian Nah itu sebenarnya yang jadi problem Jadi solusinya adalah kalian bisa buka di web lagi Buka di tab lagi itu usubtitle.com Jadi www.usubtitles.com Setelah itu kalian memasukkan link Youtube kalian Bukan link yang ada pada Creator Studio sebelumnya Tapi link yang di Youtube Jadi bukan yang disini ya Bukan yang bagian di share Creator Studio Tapi di pencarian Youtube biasa gitu Kalian tinggal search aja video yang ingin kalian buat subtitlenya Setelah itu kalian tinggal copy linknya Nah copy linknya yang ada di atas itu Yang slash watch Nah kalian copy Klik kanan copy Kemudian kalian pastekan ke toolbox yang ada di situ Setelah itu kalian klik enter Nah lalu kalian download aja Di format SRT Itu kalian download di bahasa video kalian Bahasa Indonesia Setelah itu karena formatnya udah SRT Kalian bisa upload file Nah ini dengan petunjuk waktu Lanjutkan Kemudian kalian pilih file yang sudah didownload Dari usubtitle.com Nah itu kalian klik aja Kemudian kalian klik open Ditunggu sebentar Sampai akhirnya file tersebut terupload Nah sudah jadi Nah buat peringatan aja Kadang-kadang ada subtitle yang terlalu panjang Atau mungkin salah di penulisan Jadi kalian perlu untuk membenahinya lagi Atau kalian perlu ngecek satu-satu Jadi ya dibaca aja satu-satu Tapi sejauh ini Ini cukup bagus sih Nah kalian cek aja satu-satu Misalkan ada Ini ada yang salah Jadi kalian benerin lagi Misalkan ini iPad Seharusnya jadi T Tadinya D Harus jadinya T Nah kalian Cek aja Mungkin ada yang tipe Atau ada yang Kurang spasi Nah setelah kalian Cek Dan pastikan Semuanya sudah benar Kemudian kalian klik Publikasikan Nah setelah itu Subtitle by Seen Indonesia Sudah dipublikasikan Kemudian kalian klik Tambah bahasa Nah ini terserah Kalian mau tambah bahasa Apa aja Biasanya aku saranin Yang wajib itu Bahasa Inggris Kemudian bahasa yang Mungkin Banyakan orang yang Gak bisa bahasa Inggris Itu misalkan Jepang Atau Korea gitu Nah kalian tinggal Copy aja judul Copy Nah itu Setelah itu Kalian bisa buka Buat mentranslate-nya Dengan google translate Misalkan Ini adalah Tadi bahasa Inggris Misalkan kalian Mau mentranslate-nya Ke bahasa Inggris Setelah itu Kalian copy lagi Ke judul Kemudian kalian Klik lagi Ke deskripsi Kemudian kalian Masukkan ke google translate lagi Nah sebenarnya Untuk menggunakan google translate Ini hanya pada Awalan Atau seperti judul Dan juga deskripsi Nah siksanya pada subtitle Nanti kita akan Otomatis gitu Nah kalian copy Nah ini terlalu banyak Jadi kita hapus aja sebagian Oke nah itu Seperti biasa Kalian copy Semua Dan Dan kalian paste Ke deskripsinya Kemudian klik Publikasikan Nah pada bagian Subtitle ini Kalian perlu klik Tambahkan Pada bagian Bahasa Inggris Nah setelah itu Kalian pilih Pada pilihan Terjemahkan otomatis Nah otomatis Subtitle Bahasa Indonesia Sebelumnya itu Akan ditranslatkan Ke bahasa Inggris Gitu Nah mungkin Kalian bisa Dengan cara yang sama Tambahkan lagi Bahasa Seperti Bahasa Korea Bahasa Jepang Bahasa Thailand Bahasa Filipina Dan lain-lain Bebas Nah setelah itu Kita cek pada video kita Disini Di subtitle Sudah aktif Bahasa Indonesia Dan juga Bahasa Inggris Dan juga bisa Dibuat Indonesia Dibuat secara otomatis Dan juga bisa Terjemahkan otomatis Nah ini terserah Bagi penonton Maunya terjemahkan otomatis Atau Mau dari kalian Gitu Oke itu semua Yang mau aku sharingin Ke kalian Pada video kali ini Semoga bermanfaat Sharing y'all Love y'all Kan batik Sampai jumpa di video Selamat menikmati